Halo, selamat datang kembali di channel Rungkang Azam Di tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah mockup minuman seperti ini ya Oke, mari kita mulai buka blender versi kalian masing-masing Saya aktifkan dulu screen case-nya agar mempermudah kalian dalam memahami tombol-tombol yang saya pencet Yang pertama, kita butuh sebuah silinder Silinder untuk minumannya, untuk botolnya Kita extrude Lalu, extrude lagi Terus, di-scale Kalau ini sih bebas ya, pengennya kayak gimana Mau ke dalam, nggak apa-apa Mau keluar juga, nggak apa-apa Bebas Nah, ini kan rata Kita bevel aja, atau ctrl-b Kembali ke edit mode Terus, alt-z, pilih bagian ini Terus, kita buat lehernya Extrude, lalu scale, kita i Extrude lagi, terus extrude lagi I lagi, i lagi, extrude lagi Segini aja Nah, yang ini, X, pilih faces untuk menghapus ini Terus, kita ctrl-r di sini untuk memberikan look cut Berikan saja look cut-nya berapa ya Segini juga nggak apa-apa sih Pencet angka 2 untuk berpindah ke addg select Terus, pilih bagian ini Nah, ini Ini, 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 ini Ini, ctrl-b, lalu alt-e, extrude faces long normal Kita set smooth, lalu auto smoothnya Jangan lupa Kita buat tutupnya Pakai silinder lagi Ini, saya akan kasih nilai 80 Cukuplah, 80 juga Alt-z, lalu kita atur ketinggiannya Sampai segini aja Nggak usah terlalu tinggi ya Cukup monas aja yang tinggi Nah, segini Ini untuk tutupnya Lalu, ctrl-r, dua kali Di scrollnya Terus, atur sampai segini Terus, pilih bagian ini Ini, ctrl-alt, nopet plus Nah, ctrl-b Oke, lalu Extrude scale Nah, terus bagian ini Double click Selalu perhatikan yang ini ya Ketiga bagian ini Biar tahu Saya sedang berada di posisi mana Ctrl-b Nah, segini Bagus, sip Jangan lupa di set smooth dan auto smooth Kita garis miring dulu Untuk menghapus bagian bawah X Faces Oke, kita garis miring lagi Ini, kayaknya, ketinggian Segini aja Oke Lumayan ya Terus, bagian ini juga Ctrl-b Dan ini juga Ctrl-b Udah, selesai Tinggal di Ctrl-3 Untuk memberikan subdivision surface Dan biar lebih halus juga Terus disini Udah sih, kayaknya segini Oh iya, terus disini Ctrl-R aja deh Sekarang waktunya kita memberikan panggung Oke, dan sebuah podium Altz, jangan lupa untuk mentransparasi objek Biar objeknya terlihat transparan Ctrl-A Rotation and scale Di scale Ini, Ctrl-A Transform Credit mode Lalu, I disini Di atasnya Lalu, extrude lagi Oke, sudah selesai Kita pilih bagian ini Bagian ini Dan bagian ini Ctrl-B Mantap ya Ini terlalu kecil Kita gedein aja Kita aktifkan kameranya Ctrl-A Altz 6-0 Oke, segini Cukup Oke, sudah selesai Waktunya memberikan sebuah cahaya Pakai Sun dulu Untuk cahaya keseluruhan Shift-T Pilih kemana arah cahaya itu akan pergi Nah, saya kesini aja Dan kita pergi ke objek data properties Anglenya ganti ke 24 Atau 25 Atau 26 Terserah Terus, tambah lagi Pakai point Kita simpan disini Dan kasih powernya Misal 1000 Untuk masuk ke mode kamera Tinggal pencet 6-0 ya Ini kayaknya sudah benar Radiusnya kita taikan dulu Biar terlihat lebih smooth Biar nggak terlalu terang Oke Shift-D lagi Ke sumbu X Ke sumbu Z juga Terus simpan di bagian belakang Terus powernya kita kurangi Menjadi 300 G Nah, segini aja Oke, sudah selesai Waktunya memberikan warna Saya ingin warnanya Kayak warna plastik ya Kita ke sini Kasih warna dulu Warna coklat Nah, segini Coklat susu Mantap Ininya warna hitam aja Ini kita akan kasih Sebuah efek Kayak plastik Hampir mirip Kayak gelas sih Kayak kaca Kita pakai Ini tetap ya disini Transmissionnya Kita fullkan Terus Rownessnya Biar bisa melihat perbedaannya Kita ke Cycles Nah, udah kan Udah kelihatan bedanya Kita ke transmisi lagi Kita kurangin Lepas sudah terlihat Seperti plastik Nah, iya nih Udah mulai terlihat Nanti tinggal ditambahin Ctrl-R-nya deh Atau loop cut-nya Kita atur-atur aja dulu ya Disini Oke, kayaknya ini sudah Mirip plastik Nanti kalau misalkan kurang Kita atur aja lagi Kita edit lagi ya Kalau misalkan kurang Disini kita Ctrl-R dulu Ini juga Disini Jangan lupa Ini kayaknya harus Ke if dulu Nah, udah selesai Nah, sekarang Kita memberikan Sebuah label Pakai label apa ya Kira-kira Saya punyanya label Good Day Pake aja yang itu deh Ini cuma contoh aja Nah, sebelum memberikan desain Jangan lupa di Ctrl-A dulu Pada objek yang akan kita kasih UP Map Lalu pilih Rotation and Scale Terus pergi ke View Left Ke Edit Mode Atau Tab Lalu pilih bagian ini Tengah-tengah ya Terus U Dan Maxim Oke Terus Kita kasih lagi Ctrl-R Kita kasih loop cut Kita atur Ini untuk label-nya Nah, segini aja Cukup kayaknya Terus Disini U Maxim Oke, sudah selesai ya Bagian ini Kita kembali ke Shading Ke Tab Kredit Mode Lalu Pencet angka 3 Dan Double click Bagian ini Nah Ini Kita kasih warna Oke Selesai Disini Ctrl-T Dan pilih Label yang kalian miliki ya Bebas Apa aja Kalau saya pakai yang Ada aja Yang good day Nah, udah kayak gini Full Lalu project from view Nah, kayak gini Kita pergi ke menu UV editing Lalu pilih bagian ini Atau UV selection mode Klik bagian ini Nah, ini gunanya untuk Bisa menseleksi Semuanya ya Jadi, ketika satu klik Langsung ke seleksi semua yang Sudah di block ini Kita perbesar dulu Sebentar Ininya Ke view for setting dulu Nah, ini kurang ke atas G Z Nah, segini cukup G X Ini Lumayan lemot Nah, kayak gini Sudah jadi ya Kalau sudah pas Kita ke Kamera Masuk ke mode kamera Kita ke View for setting Nah, udah kan Sudah mirip ya Terus Oh iya Saya mau Merotasi ini Rotasi dulu Segini Atau Segini aja deh Nah, segini cukup Oke Sudah selesai Kita atur Bagian rendernya Ini Podiumnya Warnain aja deh Warna hitam Nah Kan enak Kalian bisa mendownload File ini Kalau kalian mau Linknya ada di deskripsi Tapi ingat ya Desainnya Hapus dulu Biar gak kena hak cipta Ini karena ini hanya sebuah tutorial Jadi saya pakai aja yang ini Oke Kalau sudah di F12 Dan tutorial Membuat sebuah Mockup Minuman Pun sudah Selesai Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Men subscribe Dan menemani saya latihan Sehat selalu ya Terapkan protokol kesehatan Dimanapun kalian berada Mohon maaf Bila masih banyak kekurangan Dalam penyampaian video ini Tetap semangat Rajin latihan Sampai jumpa Di tutorial-tutorial selanjutnya Dadah Berita terima kasih